Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya ingin share informasi tentang teknik dasar penerjemahan, terutama dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penerjemahan, kita tahu ada penerjemahan harfiah. Harfiah itu makna kata yang sebenarnya, yang ada di kamus. Dalam penerjemahan harfiah, ada dua macam, yaitu yang satu, yang benar penggunaannya, yang kedua, yaitu yang tidak benar penggunaannya, atau rancu. Untuk lebih jelasnya, let's have a look to the first slide. Oke, penerjemahan harfiah yang benar, yaitu contohnya pada kalimat I went to the market yesterday. Dalam bahasa Indonesia, padanan katanya untuk I ada, yaitu saya. When ada, yaitu pergi to, juga ada, ke the market, pasar, dan yesterday, kemarin. Jadi, saya pergi ke pasar kemarin. Itu benar penggunaannya. Tidak menyalahi makna. Kemudian, dalam kalimat berikutnya, She lives in Sudirman Street. Jadi, she ada, padanan katanya dalam bahasa Indonesia lives, begitu juga ada, padanannya dalam bahasa Indonesia itu tinggal. In, di, Sudirman Street, jalan Sudirman. Jadi, dia tinggal di jalan Sudirman. Jadi, bisa diterjemahkan perkata. Ya, perkata bisa diterjemahkan perkata ini. Ini juga sama. Artinya, secara harfiah ini benar penerjemahannya. Masuk. Kemudian, jenis yang kedua, yaitu penerjemahan harfiah yang ranju atau yang tidak benar penggunaannya. Nah, contoh kalimatnya, kita ambil dalam bahasa Inggris, yaitu I cut my finger. Nah, ini pemirsa. Kalau kita masih awam, dengan makna kata dalam bahasa Inggris, I cut my finger itu, kalau kita masih awam, kita akan menggunakan struktur bahasa Indonesia juga, ya. Yaitu, I, saya, cut, memotong my finger jari saya. Jadi, saya memotong jariku, ya. Di sini ada tanda merah, berarti maknanya salah, ya. Mana ada sih yang memotong jari, itu kan serem banget, ya. Jadi, kalau kita masih awam, nih, I cut my finger tidak bisa diterjemahkan secara struktur, ya. Strukturnya sama tidak bisa, atau secara harfiah tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Yang betul adalah, yaitu, jariku teriris, ya. Ini lebih menarik, karena lihat, ini dalam bahasa Inggris, pola kalimatnya adalah pola kalimat aktif. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, maknanya ini menjadi pasif, ya. Pola kalimatnya pasif. Jariku teriris, dengan I cut my finger. Ingat, secara harfiah tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Saya memotong jariku, ya. Lebih menariknya lagi, kalau kita tidak tahu bagaimana mengekspresikan jariku teriris dalam bahasa Inggris, kita akan mengikuti struktur bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Menerjemahkan strukturnya. My finger was cut. Nah, ya. Jariku teriris. Ini bentuk kalimat aktif, sorry, pasif, ya. Makanya salah. Karena kenapa? Ketika kita berbicara dengan native speaker, my finger was cut, mereka jadi bingung, ya. Are you sure that your finger was cut, ya. Jadi, itu rancu, ya. Rancu. Yang lebih betul, yang lebih, yang benar adalah I cut my finger. Terjemahannya adalah jariku teriris. Bukan sengaja dipotong. Atau bukan sengaja saya memotong jariku, ya. Kemudian, contoh berikutnya, yaitu dalam kalimat I couldn't agree more. Nah, secara harfiah, kita bisa menerjemahkan I, saya, couldn't, tidak dapat, agree, setuju lagi. Saya tidak dapat setuju lagi, atau tidak dapat menyetujui lagi. Ada tanda merah, pemirsa di sini berarti salah. Secara makna salah. Secara harfiah, mungkin betul, ya. Menerjemahkan secara harfiah, tapi maknanya salah. Makna yang sebenarnya adalah justru sebaliknya, 100%. Saya sangat setuju, ya. Lihat, ini makna yang sebenarnya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, salah. Kemudian, contoh yang berikutnya, we are meant to be. Kalau diterjemahkan, ini kacau, pemirsa. Kalau kita menerjemahkan secara kata, atau secara harfiah, kita tidak diartikan untuk, ya. Nah, kita diartikan, maksudnya kita diartikan untuk menjadi, menjadi apa? Kita tidak tahu. Jadi, makannya salah. Dalam masa Indonesia-nya pun, rancu. Makna yang sebenarnya adalah kita ditakdirkan untuk bersama. Tuh, pemirsa, lihat, kata yang sebenarnya dari mean, ya. Mean, atau ini dibacanya men, ya. Bentuk kesatunya mean. Artinya, berarti. Ya, berarti. Ini takdir. Jauh berbeda. Oke. Jadi, begitu, pemirsa. Sekali lagi, hati-hati if you want to translate particularly from English into Indonesian language. Karena kenapa? kadang-kadang, kalau kita berbicara bahasa Inggris sesuai dengan structure, itu bisa membingungkan. Thanks for watching. Terima kasih. Terima kasih.